Halo guys, it's Zira and this is my Thanksgiving Break Trip Edition with my friends So, jam 7am kita udah berkumpul di Grampetcher Bareng international student lain Jadi, bisa ini difasilitasi sama kampus Walaupun kita juga harus bayar se-40 dolar Perjalanan 4 jam dari York ke New York Dan disini kita juga ditemani sama international student advisor, Miss Ines Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di New York City Dan ini teman-teman baru turun dari bisnya Karena bus stopnya atau drop off busnya kita close to Times Square Jadi, our first destination itu adalah Times Square Weather-nya ternyata gak terlalu dingin, sekitar 8 derajat Tapi, udah mendung gitu Walaupun ini sebenernya masih siang, masih sekitar jam 11 Tapi, langitnya udah mendung banget Setelah dari Times Square, kita foto-foto sebentar Kita langsung ke Subway Station Nah, sebelum masuk ke Subway, kita harus beli kartunya dulu Sekitar 15 dolaran Itu udah sama kartunya Dan lanjut deh kita ke Subway Disini ada Nash, ada Lintang, dan juga ada Ibnuo Dan teman-teman lain sih di belakang Dan, next destination-nya adalah UN headquarters Hai Guys, sekarang kita di United Nations Yay Kita sampai ke sini Yang paling berguna Ya Just be liar Ibnu, Ibnuo Say hi, Raisha Hai Hai, ibu Aku udah di UN, bu Aduh banget, ya Allah Yay What a dream, what a dream Bismillah Semoga aku sama Tira Jadi delegasi Indonesia Amin Abis itu nanti kita buka perusahaan becak Yeay Sebelumnya kita udah reserve dulu ya Dan bayar tiket itu sekitar 20-an dolar Dan sebelum kita masuk, kita harus check-in dulu Nah, sekarang waktu itu aku yang jadi tour guide-nya Jadi aku juga ngewakilin teman-teman untuk check-in Setelah check-in, kita dapet gelang dan juga tanda pengenal gitu Tapi karena di dalam UN itu gak udah divideoin Jadi Bisa langsung di Instagram aku aja untuk liat-liat dalamnya UN Setelah UN tour Kita langsung ke Chipotle Jadi itu kayak tempat makan wartegnya Amerika gitu lah American food juga Enak banget, ada ayam, ada beef juga Dipakein nasi Terus setelah itu kita langsung sholat di Masjid Usman bin Affan Ini salah satu masjid yang direkomendasikan sama teman-teman ke Ombia juga Jadi kita langsung aja sholat jam takhir dan jamat takdim Setelah kita sholat, kita langsung menuju ke destinasi selanjutnya Yaitu Brooklyn Bridge Dan disana udah ada teman-teman lain Dari rombongan York yang udah nunggu kita Subhanallah banget pemandangannya City Lights-nya Walaupun ini sebenernya lagi hujan deres banget Tapi teman-teman masih semangat untuk jalan kesana Karena tangan udah beku Jadi kita gak lama di Brooklyn Bridge Kita langsung ke Harry Potter yang ada di New York Ini seru banget Karena pertama kita bisa ngangetin badan Dan kita bisa ngeliat banyak march dari Harry Potter Dan biasanya kita liat di film Harganya sebenernya lumayan murah terjangkau Gak terlalu murah tapi terjangkau Tapi karena ini di NYC Jadi pajaknya yang bikin mahal Jadi teman-teman yang mau kesini Bisa research dulu di websitenya Biar tau budget yang diperluin berapa Tapi karena gue bukan pencinta Harry Potter banget Kayak oke tau aja gitu kan House gue kebetulan gue livin door Terus juga jadinya Kita liat-liat Dan ini gue beli tote bag Sama postcard di Harry Potter ini Sama postcard di Harry Potter Sama postcard di Harry Potter aku juga beli, aku beli tote bag dan juga postcard dari haripotter gitu disini juga ada bar nya, jadi kalian abis belanja kalian bisa kayak santai-santai dulu disini setelah dari haripotter, kita langsung ke baripotter jujur lagi deres banget hujannya, tapi orang-orang disini kayak masih semangat gitu loh buat jalan karena mungkin lagi thanksgiving break juga ya, jadi mereka melakukan waktu liburan yang ada walaupun kita sebenernya tangannya udah beku, dingin dan ya handsbox kita nggak cukup untuk menghangatkan gitu jadi ya udah kita langsung jalan aja ke brain park, ini brain park itu bagus banget jadi kayak park di tengah-tengah siri dan kita bisa melihat orang-orang lagi banyak nice caring dan juga ada banyak stand-up vendor souvenir dan juga makanan selamat menikmati sooo karena kita mau extend, jadi kita harus melotas dulu bibis dan sambil menunggu bibis kita makan dulu di chicken fillet karena setelah ini kita mau langsung ke halem, ke apartment teman-teman di kolombia sesingkat cerita kita tuh sudah sampai dan langsung diserat dan bersih-bersih sehingga jadi sih yang masih pertama di hari kedua ini adalah tram trail atau tramway ke dan ini seru banget karena ini ada transportasi umum kereta gantung yang bisa kita lihat-lihat di film-film gitu loh dan ternyata kita bisa masuk dan kita bisa coba coba si tram ini karena ini adalah transportasi yang menghubungkan antara island NYC sama resort island untuk biayanya sama kayak subway 2 dolar sekian jadi bolak-balik kita sekitar 7 dolaran kayak 7 atau 6 dolar gitu dan ini perjalanan untuk hidung itu sekitar 7 dolar selamat menikmati 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 Gimana cuaca hari ini? Bang banget Dingin tapi angin Seru banget, disini tuh kayak kita habis naik kereta gantung Terus kita duduk dulu di taman Kita foto-foto, terus disitu kita nyebrang lagi Dan ini tuh kayak pulau gitu namanya Rose Road Island Oke, disini kita masih mau ke 9-11 Masih banyak ada perjalanan hari ini, karena ini baru destinasi pertama So for the next destination adalah WTC Ya pastinya temen-temen tau lah ya sejaran kayak gimana Dan disini kita juga baca-baca historinya juga Dan pastinya mengenang kejadian 9-11 yang begitu itu Di sini ada beberapa patung Dan juga di sini ada gedung-gedung mengenang Twin Power Sebelum kita masuk ke destinasi selanjutnya Ini temen-temen udah pada lapar Jadi kita berhenti di Shushi Store Ini kayak bento gitu sih Kayak makanan-makanan Jepang gitu Terus setelah itu kita langsung ke The Trump Building Atau udah temen-temen bilang juga Wall Street Kali-temen bilang Kali-temen Ya Lepas Kali-temen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi bisa baca-baca sejarah Bisa ke museumnya dan juga pastinya Bisa foto lebih dekat Sekitar satu jaman Kita di Liberty Island dan udah Sore juga akhirnya kita langsung Masuk ke ferrynya lagi Sebenernya kita masih ada satu trip lagi Ke Alice Island Tapi karena udah sore jadi kita gak cukup Gitu loh waktunya Dan disini sih selanjutnya adalah Strand Bookstore Ini salah satu wishlistnya Santi dan teman-teman Jadi disini tuh kayak bookstore yang Ternama gitu di NYC dan lengkap banget Makanya orang-orang tuh Pada kesini dan waktu kita kesini itu Ini lagi rame banget Pertama mungkin lagi ada Black Friday Banyak diskon dan Juga katanya Bookstore ini gak pernah sepi gitu Oke disini selanjutnya Kita lagi main-main ke Grand Central Sebenernya ini cuma lagi transit aja Buat ke subway lain Yang ada di Times Square Tapi ya pasti kita mau foto-foto dulu dong Disini Sampai jumpa di Selanjutnya kita pergi ke Times Square lagi Karena kemarin kita belum sempat ke Times Square yang sesi malam Karena hujan juga Jadi mumpung lagi malam dan gak hujan Kita ke Times Square lagi Ambil dari Times Square Kita ke Radio City dan juga Rockefeller Dan disini kita ngeliat orang-orang lagi main skating Dan juga ini ada pertunjukan Gitu loh bagus banget Dan menikmati suasana Rock Christmas Light Yang ada di Rockefeller Alright so this is our day 3 Yang pertama diawali dengan Marcy's Festival Or Arcade Ini ada festival Thanksgiving tahunan gitu Karena ini waktu hari Kamisnya tuh Hari Thanksgiving Day Jadi disini ada balon raksasa Walaupun sebenernya banyak orang banget Dan kita nerobos-nerobos Tapi yang gak apa-apa udah ngeliat balonnya Oke lanjut ke destinasi Yang lain adalah Community University Dan jadi destinasi terakhir juga di New York Kebetulan disini ada Ulik dan teman-teman Yang mau bantu kita Campus tour Dan pasti kita juga mau foto-foto dong Di depan kampusnya Semoga kita punya kesempatan Untuk kuliah juga disini ya Setelah dari Columbia Kita langsung naik bis Menuju ke Philadelphia Dan ini kita udah sampai di Philadelphia Alhamdulillah Sekitar 1 jam setengahan Dari New York Gak terlalu lama Dan kita sehingga di apartemennya Bu Indah Dan ini masuk ke apartemennya Bu Indah Alhamdulillah Bu Indah baik banget Dan kita bisa istirahat dengan nyaman Hari selanjutnya Kita udah sampai di University of Pennsylvania Atau UPenn Ini adalah salah satu Universitas ternama juga Dan pastinya Kualitasnya bagus banget Yang aku suka dari kampus ini adalah Bangunan-bangunannya tuh Bener-bener estetik banget Dan rapi Nyaman Bersih gitu Terima kasih telah menonton! Awas-awas Nash Awas-awas Nash Kita langsung naik lubar ke Temple University Ini salah satu host University dari Mos Majuan Tapi temen-temen yang ada di Temple lagi Jalan-jalan Jadi kita gak sempet ketemu Sama-sama kayak UPenn Udaranya enak banget Gak terlalu dingin Juga suasana kampusnya tuh Asri, bersih Kayaknya ini emang ambience Untuk belajar banget gitu ya Kita juga Ke library di Temple University Abis kita jalan-jalan Pastinya lapar Nah ini ada salah satu Makanan rekomendasi Terus kita Sampai Di toko Indonesia juga Akhirnya Finally kita ketemu gorengan Dan makanan Indonesia Seneng banget nih Santi Sampai kegirangan Walaupun sebenarnya agak pricey Sekitar 3 dolar Satunya Tapi ya Alhamdulillah Kita bisa ketemu Banyak banget Indonesia Disini Pastinya kita makan dong Karena kita udah Laper banget Nah karena Hari Jumat juga Jadi kita tunggu temen-temen Yang cowok-cowokan Untuk soal Jumat Di Alphala Masjid Alphala Itu masjidnya punya orang Indonesia Jadi disini ada Alphala Community Dimana orang Indonesia berkumpul Ini adalah City Hall Dari Pennsylvania Atau di Philly Jadi ini bagus banget Dan ini adalah Salah satu kota yang Menurut aku aku suka banget Karena gak terlalu banyak orang Tapi kotanya tuh bersih Sebelum kita pulang Kita juga diwawancari Sama Bu Indah Karena Bu Indah punya kantor media gitu Dan terima kasih Bu Indah Untuk kesempatannya Dan Sudah malam Tiba-tiba Kita harus balik Dengan banyak oleh-oleh Di tangan kita Kita pulangnya naik kereta Naik Amtrak sih Sekitar 15 dolar Ke Lancaster Di Bos Bos Spartan Mas Kibraha Indonesia Apa? Steng? Santi NBA 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 Bener gak laku ini Eh gua seatlet angkat berbel loh Sama nanti ada mataharinya Nah Jok sekali Santi Perjalanan sekitar 2 jam Dari Villa League ke Lancaster Ini ada lintang Ada Santi Ini suasana di dalam Amtraknya Bersih ya Karena ini tuh Main Station Jadi Lumayan nyaman Dan nyaman banget sih Bukan lumayan Dan tiba-tiba kita sudah sampai Lancaster Ini Amtrak yang tadi kita Naikin Dan cukup sekian vlog kali ini See you in the next trip Bersih ya Bersih ya